Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Yeay! Itu dia lagu dari Exis, Mencari Alasan. Lagu ini hits banget di tahun 90an, tepatnya lagu ini dirilis tahun 1996. Dan band yang menyanyikan ini namanya Exis, salah satu band terkenal saat itu dari negeri jiran, dari Malaysia. Kali ini, di video hari ini, aku akan nge-reaksiin Onyo, anak kemarin sore, nyanyiin lagu Exis tahun 1996. Onyo itu lahir tahun berapa? Lagu ini tahun berapa? Tapi Onyo nyanyiin di panggung Indonesia bareng sama Anti Dewi Persik. Setelah sekian lama mereka nggak nyanyi bareng, akhirnya dipertemukan lagi di panggung Indonesia ini, Onyo sama Dewi Persik. Aku udah kangen banget dengerin mereka berdua buat tampil satu panggung dan nyanyi bareng. Aku yakin ini bakal pecah banget dan semua akan nostalgia dengan lagu ini. Anak-anak tahun 90an, ayo acungan tangan kalian. Langsung aja kita tontonin Onyo sama Dewi Persik nyanyiin lagu Mencari Alasan. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Aidilfikri, jangan lupa buat tombol subscribe-nya dinyalain ya. Ini Aidilfikri. Oke, langsung aja kita tontonin Onyo sama Dewi Persik nyanyiin lagu Mencari Alasan. Ini aku yakin ya Akatan 90an akan nostalgia banget lagu ini. Semua anak 90an pasti tau dengan lagu ini. Lagu ini emang dimulai dengan sangat lembut banget dengan ada yang agak rendah lagu ini. Tapi ntar rate-nya jangan coba-coba ya nyanyi ya kalau awalnya udah tinggi ya. Dan Onyo nyanyiin lagu ini dengan lembut banget ada yang improv tadi sedikit. Kalau tadi improv di bagian situ, baris ketiga tadi Onyo udah mulai improv, baru awal nyanyi Onyo udah improv. Nice, enak. Kalian bisa ngerasain gak sih apa yang aku rasakan sekarang ini? Saat denger Onyo nyanyi ini rasanya tuh gila. Ini rasanya nusuk banget. Wow, wow. Improvisasi. Ini kan nadanya rendah banget buat Dewi Persik ya. Nadanya Onyo kan ini. Tapi Dewi Persik masih nada rendahnya aman. Dan masih terdengar loh suaranya. Tebal banget suara Dewi Persik dan nada rendah ini. Improvisasi juga tadi di terakhir. Pecah! Langsung pecah dong suaranya. Onyo masuk, onyo sap. Saya Persik langsung berubah suara dua. Switchnya enak banget. Gitu! Improvisasi. Lekap semuanya disini. Rap pertama langsung ada improvisasi. Ada canon, ada pecah suara. Best ini tiga orang. Eh tiga orang, dua orang. Kok gue langsung tiga orang sih? Mantep banget. Di bagian rap ini kita butuh power banget buat nyanyiin ya. Karena Penekanan-penekanannya itu tuh harus bener-bener tegas gitu disini. Dan onyo ngelakuin itu bener-bener tegas gitu penekanannya. Wow! Improvisasi lagi. Dewi Persik memang. Aku-akui Dewi Persik memang best sih. Musikalitasnya bagus banget. Improvisasi semua. Aku pecah lagi suara dua. Best improvisasinya. Best musikalitasnya. Ini bener-bener duet yang pecah. Aku bilangin kalau onyo sama Dewi Persik udah pasti deh. Dewi Persik ini pintar banget. Dan onyo juga enak banget. Kalian bisa ngerasa gak sih lagu ini tuh habis kita Powernya kita kencengin saat diri rap. Abis itu mulai turun lagi. Langsung kayak terjun gitu loh. Powernya tenaga kitanya. Abis itu lah. Langsung tambah lagi powernya buat nyanyiin lagu ini. Semuanya Eh, aku pikir rap lagi Gini nih, kalau dua orang keren Satu ini satu panggung Benar-benar satu Dan pasti masuk Oh, ini langsung Udah benar-benar pecah dong Disini benar-benar yang Wow 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 Ini benar-benar jadi mahal Ini berubah dari versi originalnya Gila loh ini Aku yakin ini spontan Mereka ini seperti ini Pasti gak di konsep ini Gila, gila-gila Power-nya mereka ini sama Saling mengajak buat Makin asik ini lagu tuh Dewi Persik dari body language Ngajak Onyo buat naik Onyo dari body language Ngajak Dewi Persik buat naik Jadi lagu ini tuh Makin up, makin up, makin up Gitu dibikin ya Malah kau tuduh akulah Segala penyebabnya Gimana tadi improvisasi Onyo Manis di bibir memutar kaca Malah kau tuduh akulah Segala penyebabnya Aku gak tau improvisasinya Onyo Tapi improvnya keren banget Itu improvnya keren banget Dan ngagetin Dan ciri khasnya Onyo Aku aja tuh kan bingung gak Improvnya kayak gimana Karena itu memang Ciri khasnya Onyo Susah buat niruinnya Itu udah Onyo banget gitu Langsung tau gue Ini Onyo banget gitu Bener muncak kan ini lagu Bener-bener Bang Bang Dihajar sama mereka Bener-bener naik banget ini lagu Dia persis kemampuan rendah suaranya kan Kalau di nada ini Jadi dia ngambil suara dua Disini Onyo yang ngelit suara satunya Dan Itulah kerennya Penyanyi harus seperti itu Bisa tau menempatkan dirinya Seperti apa Kalian bisa ngelit gak Buat ilang video Onyo Sama Dewe Persik Saat nyanyi ini Di bagian sini Onyo ngadep Dewe Persik Dewe Persik adep ke Onyo Dan Badannya tuh bener-bener ngajak gitu loh Dan Dewe Persik kan berkanon-kanon aja disini Nggak pecah suara Tapi Canon-kanon doang Dan Lihat beri liquidnya Onyo tuh enak banget Transforce ya Ada tawa sedikit Ada transforce tadi sedikit Dan memang agak kurang tepat nadanya Tapi hebatnya Onyo disini tau Dia langsung bisa nemuin nada aslinya dong Nada yang benernya Dia bisa langsung nemuin nadanya Dia sana Wow 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 Kalian tau kenapa aku seneng banget? Karena ini lagu sebenernya sulit banget buat dinyanyiin Karena lagu-lagu band Malaysia tahun 90an itu Dimulai dengan nada yang rendah banget Dan habis itu akan dihayin dengan nada-nada yang high Semuanya nada-nada tinggi semuanya Memang kekuatan band Malaysia atau penyanyi Malaysia itu Mereka mempunyai range vocal yang tinggi banget Tinggi dan melengking itu suara-suara orang Malaysia Apalagi band-band tahun 90an itu Nadanya itu memang selalu mereka hobi banget dengan nada-nada yang tinggi-tinggi Kalau kita nggak punya range vocal yang luas Agak susah untuk menyanyikan lagu-lagu dari band-band Malaysia pada saat itu Tapi disini, sukanya aku sama Onyu sama Dweb Persik adalah Saat tadi awalnya Onyu nyanyi dengan sangat lembut dan penuh rasa banget Tapi Onyu nyanyi dengan rasa dan Itu rasanya nusuk banget Dan habis itu di-rap dengan power yang bener-bener Itu tuh stakatonya harus jelas, powernya harus bagus Kita harus punya tenaga yang kuat banget buat nyanyiin lagu ini Kalau kita memang nggak punya tenaga yang kuat akan kedodoran, akan kecapean saat di ujung-ujung lagu Karena lagu ini kan memang nadanya tuh semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi Ada Transforce juga tadi di belakang gitu kan Kalau kita nggak punya tenaga yang kuat, ini aku yakin akan kedodoran dan akan ngos-ngosan dan capek Tapi disini Onyu sama Dweb Persik ada capek-capeknya Lihat dong mereka berdua saat ditampilin, pam di panggung ini Pecah suaranya ada, cannon-cannernya ada, dinamikanya ada, rasanya bermain Dan panggung pecah banget dibikin sama mereka gitu kan Body language dan kesatuan sama mereka tuh, chemistry-nya tuh enak banget Saling mengisi gitu, saat Dweb Persik improvisasi, Onyu nipalin dengan improvisasi yang lain Jadi lagu itu bener-bener dihajar sama mereka, dibikin yang bener-bener berbeze banget dan endol pastinya ya Jadi di lagu mencari alasan ini, nggak ada alasan untuk kita tidak menyukai Onyu sama Dweb Persik yang nyanyiin lagu ini Ini bener-bener keren dan pecah banget, aku suka banget ini Cara bernyanyinya, improvisasinya, semuanya aku suka Onyu sama Dweb Persik saat nyanyiin lagu mencari alasan ini Nah buat teman-teman semua, nggak ada alasan juga dan jangan mencari alasan juga Untuk terus dukung channel aku dengan cara like, komen, sama subscribe channel El Vikri Dan loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye